Kami, kami, kami ini para pengacara Tapi bukan pengangguran yang banyak acara Bagaimana mungkin polisi bisa merekayasa seperti kayak gini Kalau ini benar ini, Pak Kapolri harus lihat ini Kejadian di Rokanilir Saya minta Peropan dari Riau itu sudah turun Tapi mereka tidak pernah Apa ini? Peropan itu juga ya sepertinya jeruk makan jeruk Jadi saya prihatin Sebagai aktivis penggiat hukum penyewang kebenaran Saya sangat prihatin dan saya Sangat-sangat keberatan melihat daripada perilaku-perilaku begini Aparatur negara yang diganti negara pakai uang rakyat Ternyata kelakuan mereka adalah Dajjal Bejat itu namanya Mereka Karena saking merasa tidak bersama Mereka berani live Berdasarkan biasanya Kalau ada temuan Yang namanya pengguna narkoba Itu biasanya masuk siaran berita di Apa? Media-media Ternyata ini tidak masuk media sama sekali Lanjut cerita Setelah si John Peter ini tertidur Ya Bangun-bangun itu Dibangunin oleh perempuan Bang Sudah ada kawanku Ternyata dompet yang si Peter itu sudah di atas bantal Bersama dengan pocket sabu Hati-hati pak Ya hukum karma tidak akan pernah berhenti Itu kontan pak Ya Kok bisa di jebak Dan dia sudah ditahan sejak dari bulan April Ini kelakuan macam apa ini? Kalau mau cari-cari kerjaan Ya sudah Nyampul di sawah sana Jangan mengarang-ngarang cerita Ya Ini saya prihatin Ini melihat ini Saya Pengacara Guntuala Rimbah Ketua Firmah Hukum Mahkamah Kebenaran Saya Sampaikan salam kepada bapak-bapak yang suka mengarang Mengarang atau mengkirim dengan seseorang Anda akan nanti ketemu dengan kami Ya Jujur saja Saya mendengar cerita itu miris Ya miris Ini Saudaranya sedang live ini Ya Dia sedang live ini Di mana ini? Di depan pengadilan Rokanilir Ini mereka ini live Ini Mereka sudah live seperti ini Ini sebagai bukti bahwa mereka siap melawan Ya Ya Ini ini sudah jelas-jelas Mereka Anda bisa lihat itu Di Apa ini? Di acaranya Yusuf Siahan Mereka ini live Mereka ini live Jadi Di mana rasa keadilan? Orang ditahan tanpa salah Dari mana? Bapak-bapak kita ini bagaimana ini? Saya prihatin Dia hari ini Itu sedangnya ditunda Karena jaksa Bapaknya meninggal Bapaknya jaksa itu meninggal Ya Jadi inilah Ketidakadilan Saya ingin memberitahu kepada kita semua Bahwa Seorang yang dibawa ke muka hukum Selama putusan pengadilan belum ada Yang namanya putusan berkekuatan hukum tetap Maka orang itu belum dianggap bersalah Oleh karena itu pengadilan diadakan itu adalah untuk menguji Ya Bukti-bukti material ataupun formil yang telah Dipersangkakan kepada yang bersangkutan Jadi kepada Saudara-saudara semuanya Para aktivis, penggiat hukum, penjauan kebenaran Dan rekan-rekan sejawat Seluruh Indonesia Saya mengajak kepada peradi Sebagai organisasi yang terbuka terbesar di Indonesia Harusnya kalau ada manusia-manusia atau masyarakat Indonesia yang dikriminalisasi Turun tangan peradinya Jangan diam saja Hanya ingin supaya apa Supaya peradi ini jadi satu Bagaimana mungkin kita mau jadi satu Kalau peradi sendiri itu ada tiga barisan Yang gak bisa dipisahkan Organisasi-organisasi advokat lainnya Yang memang meskipun kecil-kecil tapi mereka merdeka Jadi sekali lagi saya mohon kepada seluruh advokat dan organisasi advokat Indonesia Marilah Kita ini sudah jelas adalah pejuang-pejuang asasi manusia Jangan pernah terkontaminasi dengan adanya pengkondisian Karena menjadi pengkondisian Kita hanyalah menjadi motor Motor daripada mesin uangnya mereka-mereka yang penegah hukumnya tidak adil Jadi hakim bisa mendapatkan uang dari pengacara Kemudian jaksa bisa mendapatkan uang dari pengacara Penyidi bisa mendapatkan uang dari pengacara Atau dari keluarga Tolong Saya minta kepada bapak-bapak yang memiliki kewenangan Untuk turun tangan halal kayak gini Saya menyampaikan dari nimbar mahkamah kebenaran Saya tidak ingin Anak negeri ini terpecah-pecah karena adanya ketidakdilan Anda yang diberikan kewenangan untuk menuduki jabatan Tolong dipelihara itu amanah Ingat Anda digaji Gaji yang Anda dapatkan itu adalah merupakan gaji dari imbalan amanah yang Anda peroleh Ketika Anda menerapatkan gaji kemudian bawa pulang ke rumah Anda belanjakan kepada anak istri Anda Berarti Anda telah menafkakan anak istri Anda dengan uang-uang yang tidak halal Kalau Anda mendapatkan uang yang halal itu Misalnya Anda bekerja Anda sudah bekerja benar Kemudian dapat imbalan Itu adalah uang halal Tapi ketika Anda curang Tapi Anda mendapatkan gaji Di luar daripada uang pelicin, uang lendir Itu namanya uang tidak berkah Ingat Tidak mungkin tanam tomat buahnya lombok Tidak mungkin kita tanam lombok buahnya tomat Anda menanam durian, buahnya durian Anda menanam mangga, buahnya mangga Tidak mungkin sebaliknya Jadi sekali lagi mari Ya, mari Kita menghargai namanya manusia lain Kita menghargai asasi orang lain Saudara-saudaraku Yang menjadi pengacara Yang suka membela orang-orang tak benar Tidak apa-apa kita bela Karena kita pengacara ini Tidak boleh diidentikan dengan Kelakuan daripada klien kita Akan tetapi jangan Anda Menjadi penyebab Sehingga kejaliman terjadi Ingat Pengacara juga punya keluarga Menafkakan keluarga Menafkakan keluarganya dengan uang hasil kerjaan Kalau kita Bekerja seperti itu Bagaimana bisa dapat Ya Saya Bekerja Ya Berusaha dengan cara benar Belum tentu semuanya yang saya kerjakan itu Dinyilai oleh Tuhan itu benar Apalagi kalau kita sudah gak benar Dasarnya gimana Ya Coba Kalau Anda mempunyai air dalam gelas air bening Tidak perlu menupakan Kotoran itu sebesar Sebanyak air Yang ada Anda teteskan saja sedikit itu Apa ini Pewarna Tinta Atau racun Maka dia akan Melumuri itu air yang ada Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita ini Enak-enak Gak bisa Ya Lebih baik kita tidak dapat apa-apa Tapi kita ikhlas Daripada kita mendapatkan sesuatu terancam Banyak yang saya lihat itu Orang kaya Dia mungkin Oh kaya Dia bisa pergi haji Dia bisa umroh Dia mengajak keluarganya bersenang-senang Dia punya mobil Mewah Dia punya rumah mewah Tidak tahu kalau uang yang dia dapatkan itu dari apa Dari uang pelikin Terutama mereka yang ada di Narkoba-narkobai Ya Jadi saya tidak melihat Ada ruginya kalau kita berbuat baik Memang uang tidak ada Tetapi insyaallah Rejeki tidak akan pernah Membohongi usaha Ya Faktanya juga Asalkan kita memang masih bekerja Rejeki itu kadang-kadang datang tanpa kita dunggah Jadi saya mohon kepada Bapak Kapolres Rokanilir Kemudian Bapak Kapolda Palangkaraya Riau Ya Kemudian Bapak Kejaksaan Negeri Rokanilir Ketua Kepala Kejaksaan Negeri Rokanilir Dan Kepala Kejaksaan Tinggi Ya Pekan Baru Riau Kemudian Kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokanilir Kelas 2 Dan Kepala Ketua Pengadilan Tinggi Ya Alangkaraya Riau Tolong Ini ada satu masyarakat Yang kebetulan Kepala Kejaksaan Negeri Riau